Intro Terima kasih anda masih bersama kami dalam program Teras TV mu Tadi Mbak Puri udah menjelaskan bagaimana masalah itu datang bertubi-tubi dari 2017, 2 tahun belakangan ini Dan pasti menghadapinya pun gak semudah yang orang suka bilang, ah masa kayak gitu aja gak bisa Itu pasti saya yakin itu gak semudah itu Waktu itu Mbak Puri gimana sih menghadapinya, cara-caranya Tadi saya ceritakan ya memang suami yang, alhamdulillah saya dikaruniai suami yang memang support gitu ya saat itu yang Berarti ingin menyadarkan bahwa kodrat wanita itu sebetulnya di rumah gitu kan Sementara saat itu awalnya gak masalah kan suami support, bahkan ketika saya mendapat beasiswa S2 juga beliau support Tapi ketika cobaan bertubi-tubi suami yang hijrah duluan, dia ikut kajian, oh ternyata dia menyadari Selama ini saya salah ya, sudah mengizinkan istri saya kemana-mana Dulu saya di Kemendikbud itu saya membantu di direktorat yang memang pekerjaannya sangat ini ya apa, keliling keluar kota Tapi saya happy saat itu karena saya senang kesibukan gitu Ketika saat itu ada satu pilihan dari suami bahwa silahkan hidup ini pilihan gitu, ini kita demi anak, siapa yang harus bertahan Akhirnya dengan tanda kutip terpaksa saya keluar dari kantor tersebut yang mana, itulah awal masalah saya Saya di rumah saya gak happy Mbak Kadang gak tau mau ngapain gini ya, biasa sibuk, biasa pagi-pagi saya udah rapi gitu, di rumah saya malah Kayak orang kebingungan, gak produktif, teriak-teriak gitu Kayak ya itulah, saya mulai menutup diri gitu kan Sampai, apa namanya, dan itu diketahui oleh anak saya yang waktu itu usianya masih kecil lah ya Sampai dia tuh selalu berdoa kalau dalam sholatnya, ya Allah kapan mama bahagia lagi, saking segitunya Nah tapi, ada rasa keinginan saya ingin sembuh gitu demi anak saya Karena anak saya tuh selalu menjadi orang yang paling bersalah saat itu usianya 4 tahun padahal Selalu menjadi orang yang paling bersalah atas sakitnya saya Dia selalu minta maaf ke saya, mama maaf ya, gara-gara saya mama jadi gak dibolehin kerja sama papa Padahal kan gak kayak gitu juga, tapi dia mungkin sering mendengar atau sering mendengar secara tidak sengaja Saya harus berhenti kerja demi anak, nah dia selalu merasa bersalah, disana saya ingin bangkit gitu Ya Allah saya pengen sembuh, kasihan anak-anak saya gitu kan Ketika saya sakit, saya harus mengonsumsi obat yang mana saat itu anak saya yang kedua masih bayi Dan dia kena dampaknya juga kan dari obat-obatan tersebut Jadi ada keinginan saya ingin sembuh Suami bawa saya ke psikiater, ke psikolog, ke itu tadi ya sampai di Rukia, sampai ke pondok pesantren Di saat yang bersamaan, ayah saya yang tadi kata saya sangat menaruh harapan yang tinggi terhadap saya Akhirnya dari Bandung ke Jakarta sering datang hanya untuk mohon-mohon ke suami saya supaya saya diizinkan lagi kerja di kantor Tapi saat itu jawaban suami saya, papi kan seorang ketua DKM, papi kan tahu bagaimana Quran Surat Al-Azab, Quran Surat An-Nisa Yang mana kewajiban istri itu seperti apa, memang betul kan ya Saya juga, saya saat itu depresi bukan marah kepada suami saya, enggak sama sekali Saya marah ke diri saya sendiri, kok saya tidak bisa nerima sebagai kodrat wanita gitu Yang lain pengen bersikukuh, resign dari tempat kerjanya hanya demi anak Kok saya emang enggak happy, itu mulai saya banyak bisikan-bisikan di telinga saya Kamu tuh seorang ibu yang gagal, wanita durhaka, berisik disini tuh Itu bener-bener kerasa banget bisikan itu Seperti kayak tadi bisikan ingin loncat dari gocek kayak gitu kan Berapa kali itu saya sampai menyakiti diri sendiri itu Makanya suami membawa, tapi disana saat itu saya merenungkan katanya Orang beriman itu tidak akan depresi Kok saya depresi? Dan banyak yang tidak percaya bahwa seorang bupuri bisa depresi Ternyata setelah saya renungkan, apa yang membuat saya depresi? Karena saya terlalu cinta sama dunia Ya saat itu, jadi Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah Saya mengalami titik balik yaitu dengan Allah memanggil kami berdua ke Baitullah Disanalah kami ditunjukkan, saya terutama ya ditunjukkan bagaimana Selama ini saya sudah lalai menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu Disana banyak sekali Allah menunjukkan Sehingga pulang dari sana, saya betul-betul apa namanya Istilahnya mah seperti Allah yang membolak-balikan hati Dan saya setelah pulang dari sana itu Alhamdulillah saya banyak mengikuti komunitas ya Komunitas yang ibu-ibu rumah tangga gitu, yang memang ibu-ibu rumah tangga Yang tidak hanya sekedar ibu rumah tangga saja, tapi mereka ibu rumah tangga yang profesional Jadi kegiatan kita walaupun di rumah, tapi kita membuat kurikulum bersama Bagaimana membuat play date dengan anak-anak, bagaimana membuat surat cinta sama suami gitu Dan saya dari sana banyak bergaul dengan orang-orang yang positif Yang mana kebetulan saat itu teman komunitas satu kelas saya Ada yang lulusan S3 luar negeri, ada yang dokter, pramugari, manajer bank Yang mana pada akhirnya mereka lepas semua jabatan dunia itu hanya demi anak Saya malu dong, baru juga lulusan S2 keluar dari kantor sudah depresi kan Di sana saya mulai belajar, banyak bergaul dengan orang-orang positif Dan ada satu komunitas forum yang saya ikuti Di mana di forum itu kita dilatih bagaimana kecintaan kita terhadap Allah Mbak, saat saya depresi, hidup saya gelap, hidup saya kelam Saya sholat-sholat, beribadah tetap biasa Tapi saat itu saya merasa jauh dari Allah Karena tadi penyakit hati itulah ternyata yang menjadi sarang penyebab depresi saya Saya diliputi rasa marah, rasa kecewa, marah terhadap keadaan, tidak ikhlas Kata suami saya ikhlas, ya gimana belajar ikhlas itu gimana saat itu hati saya tertutup Bahkan pada saat suami saya mengajak saya umroh, saya marah ke suami saya Karena saya belum siap, saya takut kena karma atau apa Tapi Alhamdulillah, Ya Allah itu memang maha baik, maha segalanya Di dalam forum itu kita dilatih bagaimana maha batullah Bagaimana meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah Mohon izin menyampaikan ya Mbak ya Karena katanya ada tiga tingkatan keimanan seseorang itu Yang pertama, kenapa kita sholat, kenapa kita beribadah Itu tingkatan yang pertama itu karena kita takut Takut masuk neraka, takut disiksa Tingkatan yang kedua, kenapa kita sholat, kenapa kita beribadah Itu karena kita ingin dapat pahala atau ingin masuk surga Nah tingkatan yang ketiga, itu tingkatan yang sedang kita pelajari ya Yang saya ikuti di forum saya itu adalah Kenapa kita sholat, kenapa kita beribadah Itu karena kita cinta maha batullah, kita cinta dengan Allah Karena ketika kita sudah cinta, kita akan melakukan segala sesuatu itu Hanya karena mengharap ridho Allah Contoh, saya cinta dengan anak saya ya Anak saya masih kecil gitu, masih bayi Dia tidak minta apa-apa Tapi karena saya cinta, saya akan belikan dia mainan Saya akan belikan dia baju, segala macam, makanan Karena saya cinta Nah dengan Allah pun seperti itu Mohon izin sharing ya, ini pengalaman saya Jujur pada saat Saya Ingin mengadakan kemarin itu ya Gerakan padi itu Saya sempat diingatkan oleh psikiater saya Kamu yakin, kamu mau declare ke orang-orang contohnya seperti sekarang Bahwa kamu itu mantan pasien depresi Ingat loh, kata psikiater saya Kamu itu seorang public figure, kamu itu seorang dosen Apa jadinya nanti kata mahasiswanya Kalau dosennya sendiri depresi Depresi Saat itu ya saya mikir juga Iya juga ya Ah tapi gak apa-apa dok Saya bilang Saya lebih baik dinilai tidak waras oleh manusia Tapi saya sedang merasa waras di mata Allah sekarang Jadi Alhamdulillah ya Mohon maaf tidak bermaksud ria Tapi ini memang kenyataannya Semenjak sekarang saya sedang merasa dekat dengan Allah Allah selalu membangunkan saya setiap setengah tiga pagi ya Yang mana saat itu saya merasakan betul-betul ketenangan Bagaimana bercinta dengan Allah Yang mana kalau saat azan subuh itu saya merasakan sedih gitu Ah urusan dengan dunia lagi gitu Dibanding dengan dulu gitu ya Pada saat saya sibuk bekerja Boro-boro saya untuk sholat tahajud mbak ya Makanya sebenarnya kalau balik lagi tadi ya Kepertanyaan tadi mbak Bagaimana supaya cara kita tidak depresi adalah kuncinya satu Kita harus dekat dengan Allah Karena ketika kita dekat dengan Allah Maka Allah senantiasa akan menolong kita Dan benar juga tadi sebenarnya mbak Puri juga udah bilang gitu Kalau misalnya cara menyembuhkan depresi adalah Dari kitanya sendiri yang mau untuk sembuh gitu Dan salah satu cara yang paling baik adalah dengan dekat dengan Allah Nah makanya ini salah satunya juga mbak Puri membuat padi ya Perempuan dan pria anti depresi Itu bakalan kita bahas di segmen tiga Apa sih padi itu kegiatannya seperti apa sih Dan bagaimana sih itu sangat-sangat amat membantu Bagi seorang yang memang sedang depresi Atau jangan sampai kita depresi dulu nih Baru kita ngobatin gitu Jangan sampai kayak gitu Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di TRS TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih